5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita belajar di tema 7, kebersamaan, subtema 3, kebersamaan di tempat bermain Khususnya untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang fabel dan kata sapaan Mari adik-adik kita belajar tentang fabel dan kata sapaan berikut ini dengan penuh semangat Ayo kita dengarkan dan kita baca dongeng fabel yang berjudul Kisah Kucing dan Tikus adik-adik Bagaimana ya kisahnya? Penasaran? Yuk kita simak bersama-sama Kisah Kucing dan Tikus Dahulu kala kucing dan tikus itu bersahabat adik-adik Kemana saja kucing pergi tikus selalu ikut Pada suatu hari tikus berkata kepada kucing Hai kucing kata tikus Ada apa? Tanya kucing Mari kita makan ikan asin ajak tikus adik-adik Dimana kita bisa mendapatkan ikan asin? Tanya kucing Itu di sana digantung di rumah Pak Tani Ikan asinnya amat banyak Kita akan puas memakannya Jelas si tikus kepada kucing Lalu adik-adik rupanya kucing tertarik pada usul tikus Ketika malam tiba tikus dan kucing berangkat ke rumah Pak Tani Mereka bersepakat nih adik-adik Tikus akan memanjat ke atas Sedangkan kucing akan menunggu di bawah Sebelum memanjat ke atas Tikus berpesan kepada kucing Nah pesannya ini Kalau ada ikan asin yang jatuh ke sini Cepatlah kamu melompat dan menerkam Jangan sampai ikan asin itu terpental keluar kamar ini Nanti kita ketahuan Itu adalah pesan tikus kepada kucing Akhirnya tikus memanjat ke atas Tempat ikan asin digantung Setelah ia menemukan ikan asin yang bagus dan besar Ia lupa adik-adik Lupa kepada kucing ya Tadi kan janji kepada kucing Nah kucing yang kelaparan Menunggu dengan siaga Sambil menengadahkan kepalanya ke atas Kok lama benar tikus di atas Tikus sudah mendapatkan ikan asin apa belum ya Perutku sudah lapar sekali Kata si kucing adik-adik Tikus pun mendapatkan lagi ikan asin yang paling besar dan bagus Tikus mulai mengerek tali pengikat ikan asin itu Belum selesai tali pengikat ikan asinnya itu digerek Karena kekenyangan, tegang dan takut ketahuan oleh penghuni rumah Tiba-tiba tikus salah injak dan terjatuh Sebelum sampai ke bawah tikus berkata Jangan kau makan saya Saya adalah tikus kawanmu Jangan makan saya Tetapi adik-adik kucing apa yang dikatakan Wah ikan asin Ikan asin sin 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 Itu kata si kucing kesenangan adik-adik Tapi si tikus Aduh saya bukan ikan asin Saya kawanmu Saya belum sempat menjatuhkan ikan asin itu Saya yang terjatuh Kucing saya bukan ikan asin Teriak si tikus adik-adik Tapi si kucing selalu berkata Ikan asin Meong Ikan asin Meong Seperti itu adik-adik Lalu apa yang terjadi adik-adik ya Nah kucing tetap tidak menghiraukan tikus dan merasa ditipu olehnya Disililah asal mulanya kucing dan tikus itu tidak akur Tikus merasa sakit hati pada kucing yang memakannya Kucing pun tidak percaya lagi pada tikus Sebab tikus telah memakan ikan asin sendiri Nah sejak saat itu pertama kalinya kucing memakan tikus Sebab kucing itu selalu beranggapan bahwa tikus adalah ikan asin Itu tadi adik-adik ya Kisah si kucing dan tikus Nah adik-adik yuk kita pahami bersama Dalam cerita tadi Siapa saja tokohnya Ya tokohnya ada kucing dan ada tikus Lalu watak atau sifat dari kucing bagaimana adik-adik Watak dari kucing tadi Dia itu suka mencuri Kan diajak mencuri itu adik-adik Sama si tikus Dan dia mau ya Lalu kucing ini juga tidak sabaran adik-adik Nah tikus ini sifatnya atau wataknya itu suka mencuri juga Licik, ingkar janji Dan suka menipu Nah dia sudah menipu kucing adik-adik Lalu amanat atau pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah Yang pertama kita tidak boleh mencuri ya adik-adik ya Lalu jangan ingkar janji Dan suka menipu Jagalah selalu persahabatan kalian Lalu latar atau tempat terjadinya peristiwa tadi Adalah di rumah Pak Tani Itu tadi ya adik-adik ya Unsur-unsur dalam cerita Apa yang dicari kucing dan tikus untuk dimakan adik-adik? Ya yang dicari kucing dan tikus adalah ikan asin Lalu di mana kucing dan tikus mencari makan? Ya kucing dan tikus mencari makannya di rumah Pak Tani Berikutnya siapa yang bersikap curang ketika menemukan makanan? Ya yang bersikap curang tentunya disini adalah si tikus adik-adik karena menemukan makanan dan dimakan sendiri Mengapa sampai hati kucing memakan tikus? Nah disini karena kucing mengira tikus adalah ikan asin Kucing dan tikus sepakat untuk apa nih adik-adik? Nah tikus tadi sepakat akan naik atau memanjat ke atas mengambil ikan asin Sedangkan kucing akan menjaga di bawah dan menunggu tikus melemparkan ikan asin kepadanya Itu kesepakatan antara kucing dan tikus Adik-adik fabel itu mengandung banyak informasi Informasi tersebut meliputi penokohan, nama tempat, waktu, peristiwa, dan pesan Informasi dalam fabel itu berisi tentang pengetahuan Misalnya informasi tentang kebiasaan hewan, lalu makanan hewan, ciri hewan, dan habitat hutan Peristiwa dalam fabel itu dapat lebih dari satu peristiwa Peristiwa adalah kejadian atau kegiatan yang dialami oleh tokohnya Nah disini apa itu kata sapaan? Nah kalimat atau kata sapaan adalah kalimat yang biasanya digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung Nah dalam kalimat sapaan itu terdapat kata sapaan Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung Bisa berupa hai, halo, bisa memanggil nama seseorang, mengucapkan salam, memanggil nama orang dengan sebutan nama orang ketiga Seperti kau, kamu, kalian, teman, kawan, tuan Itu adalah contoh-contoh dari kata sapaan Nah contoh kalimat sapaan disini adalah Maaf tikus tanah, sebenarnya kami kesini untuk berbicara denganmu Ucap Gary Nah Gary ini memanggil temannya dengan ucapan tikus tanah Karena ini namanya adalah tikus tanah Berikutnya Kakak kami kemari ingin menjengukmu Ucap Niko Nah Niko ini menyapa orang lainnya dengan sebutan kakak Jadi inilah kata sapaan Adik-adik, kata sapaan yang digunakan kucing ketika menyapa tikus adalah Nah dari bacaan tadi, kucing menyapa tikus dengan sebutan tikus Sesuai dengan namanya Dia tetap memanggil tikus Lalu disini kata sapaan yang digunakan tikus ketika menyapa kucing Ya kata sapaan yang digunakan adalah kucing Kan tadi ya Hai kucing Itu ucapnya si tikus Jadi si tikus itu menyapanya dengan kata kucing Kata sapaan lain yang terdapat pada cerita tersebut adalah Nah contohnya lain adalah ada kata kita Lalu kawanku ya Tadi ada dalam bacaan kisah kucing dan tikus Berikutnya tuliskan kalimat yang diucapkan tikus kepada kucing Nah yang diucapkan tikus kepada kucing adalah kalimat sapaan Hai kucing Itu tadi ya adik-adik ya Lalu disini adik-adik Tuliskan kalimat yang diucapkan kucing kepada tikus Misalnya ya Tadi kalimatnya Dimana kita bisa mendapatkan ikan asin Adik-adik disini ada dongeng yang Kak Citra ambil dari buku Bu Petik Judulnya Kisah Anak Ayam Karya R. Purwahida Seekor anak ayam tinggal bersama ayah dan ibu ayam Ayah dan ibu ayam menyuruh anak ayam masuk saat hari mulai gelap Anak ayam tumbuh menjadi anak yang penuh rasa ingin tahu Suatu malam anak ayam ini bertekad untuk keluar kandang secara diam-diam Begitu ia keluar kandang Ia berjalan kesana kemari dengan riang gembira Saat berjalan-jalan anak ayam ini melihat cahaya terang di kejauhan Ia menghampiri cahaya tersebut Sesampainya disana ia kaget melihat banyak manusia memanen padi Cahaya terang tersebut berasal dari sawah Anak ayam senang melihat hal tersebut Ia berteriak kegirangan Seorang petani melihat anak ayam Wah ada ayam liar Ayo tangkap Teriak petani Mendengar perkataan petani Anak ayam ini lari terbirit-birit Kek, kek, kek Saat berlari ia bertemu tupai dan belalang Melihat anak ayam berlari Tupai dan belalang pun ikut berlari Hai anak ayam Mengapa malam-malam kamu berlari? Tanya belalang Hai tupai dan belalang Saya berlari menghindari kejaran para petani Jawab anak ayam Kalau begitu Ayo ikuti kami Kami tahu jalan rahasia untuk menyelamatkan diri Kata belalang Anak ayam dan tupai Anak ayam dan tupai mengikuti belalang Melewati jalan rahasia Setelah berlari kencang Mereka selamat dari kejaran petani Berkat kerjasama mereka Kesulitan bisa diatasi Terima kasih ya tupai dan belalang Kata anak ayam Sama-sama anak ayam Kata tupai dan belalang Anak ayam menceritakan penyebab ia bisa sampai ke sawah Ia sungguh menyesali perbuatannya kabur dari kandang Ia hampir celaka karena tidak menuruti nasihat orang tuanya Itu adik-adik ya fabelnya Nah mari kita jawab pertanyaannya bersama-sama Siapa saja tokoh dalam fabel tersebut? Nah tokoh dalam fabel tersebut ada anak ayam, ayah dan ibu ayam, petani, tupai, dan belalang Dimana cerita fabel itu terjadi adik-adik? Ya cerita fabel itu terjadi di sawah Lalu kapan peristiwa dalam fabel terjadi? Ya pada malam hari Lalu disitu bagaimana suasana dalam fabel? Nah suasana dalam fabel tadi Menakutkan bagi anak ayam Karena sedang dikejar petani Adik-adik coba lingkarilah kata yang merupakan kata sapaan dalam kalimat berikut ini Yang pertama selamat sore itik Apa ayahmu ada di rumah? Nah disini kata sapaannya adalah selamat sore itik ya Memanggilnya itik Lalu yang kedua Hai rusa Dari mana saja kamu? Nah disini hai rusa dan kamu Ini termasuk kata sapaan adik-adik Yang ketiga Ada yang bisa aku bantu semut merah? Ya ini ya semut merah Terima kasih banyak ya kucing Berarti kata sapaannya adalah kucing Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7 Sub tema 3 Khususnya untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang fabel dan kata sapaan Semoga ya adik-adik video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa